Assalamualaikum, salam sejahtera Akhir ini ada dua kejadian Isu berbau agama Yang semestinya tidak perlu terjadi Di negeri yang berasaskan Pancasila Yang pertama di Bandung Ada acara peresmian gedung ANAS Aliansi Nasional Anti-SIA Wali kota ikut meresmikan Secara akal sehat ini Ini ORMAS sudah tidak benar Kenapa? Kebencian membuat ORMAS Untuk suatu hal kebencian anti-SIA Negeri ini tidak menaungin satu agama Atau satu madhab Kalau mau dilihat Islam itu juga tidak satu aliran Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Aresad Kenapa kalau ada SIA? Selama itu tidak berlaku zalim Tidak menyakitin orang Orang punya hak mengekspresikan keyakinannya Tidak ada yang punya hak mengatur Di situ saya sayangkan Kok ada wali kota ikut andil Lebih-lebih lagi apa? Yang saya sayangkan lagi apa? Apakah wali kota ini tidak tahu Kalau ANAS itu sudah ORMAS terlarang Kok ikut meresmikan? Nah ini juga terjadi lagi ada di Celekon Pelarangan terhadap pembangunan gereja Yang itu juga ambil aparatur negara Pemimpinan wilayah situ Wali kota atau apa Ikut membubuhi Terlepas dia berdalih tidak Anda membubuhi itu berarti apa? Anda kalah Negeri ini punya aturan Tidak boleh kalah oleh siapapun Selama itu melanggar ideologi negara yang falsah Pancasila Seorang pemimpin harus tegas Tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun Jangan kita takut karena mayoritas Ini kebatilan Ikutin kebenaran Jangan ikutin mayoritas Kalau mayoritas salah ya Kita jangan ikutin Kenapa? Anda diangkat itu Anda harus berpahamkan Berfasafakan Kenapa? Pancasila Inilah yang dua terjadi Di Bandung dan di Celekon Ini yang saya tidak harapkan Kenapa? Dua-dua mengatas nama lembaga Kalau perorangan itu saya masih menganulir Mungkin dia orang dungu Orang butuh Ini pemda ikut andil Ini sudah bahaya Dan ini tidak boleh dibiarkan Itu lagi Tentang pembangunan gereja Mereka melarang Ada kelompok satu yang saya lihat Berapa tokoh ulama Selain masjid Dengan secara tegas Dengan putusan wali kota Untuk menolak Dan melarang Pembangunan gereja HKBP Marantadi Celekon Akhir Dua-dua Segera membuat peraturan wali kota Perwal Atau surat keputusan wali kota Celekon Untuk menguatkan surat keputusan Bukati Kepala Dera Tiga Tua Selam Nomor Satu Saya sebagai muslim Sebenarnya malu Kok Islam ini Tidak berkembang Sikapnya terlalu Apa ya Kaku Primitif Yang ini tidak ada Dalam jejak Nabi Muhammad Kok dengan memaksa orang Tidak beli bahan gereja Kan disitu juga ada Kong Kristen Ada Hindu Ada Buddha Kenapa mereka membuat Untuk tempat ibadahnya Agama itu pilihan Semestinya apa Kita bisa membuka diri Orang lain untuk memilih agama lain Jangan memaksa Kalau Anda memaksa Anda sudah lebih dari Tuhan Tuhan disini tidak Memerah memaksa Tidak ada paksaan dalam agama Dan Tuhan tidak memaksakan Satu agama dalam Al-Quran Ada Injil Siapa pengikutnya? Mengatakan pengikut Injil apa? Kong Kristen Ada Hindu Ada kitabnya Demi itu juga Islam Al-Quran Ada Islam Kita harus mengakui Jadi selain hukum negara Tidak boleh membatasin Orang beragama Juga agama pun begitu Nah ini gerombolan Saya lihat berapa Kiai keluar-keluar Tidak boleh Orang bangun gereja Ini salah kaprah Mereka berdalai apa? Bahwasannya Pada saat waktu itu Ada pembangunan Krakosil Karena ada di kusur Suatu pondok pesantren Terus mereka membuat komitmen Jangan sampai nanti Merusak masyarakat Banten Dengan asusila Dia mendebutkan gereja Nah ini aturan ini Bukan wahyu Kita harus bisa mengkoreksi Mungkin pada saat itu Di Banten Tidak ada orang Kristen Apa terus kita menutup Banten Tidak boleh orang Kristen masuk Sampai ini hari Monggo itu aturannya Anda lakukan Dan Anda jangan berhubungan Dengan selain non-Islam Ini kan tidak mungkin Zaman ini terus berkembang Jangan melihat aturan masalah itu Dianggap suatu wahyu Bisa terkoreksi Kalau salah Kesucian itu cuma Hanya kitab suci Nah ini Mereka berdalai itu Katanya tidak boleh Kan tidak bisa begitu Yang terlarang itu Andaikan di Celegon itu Mayoritas 100% muslim Membangun gereja Itu dilarang Karena apa? Mubazir Tidak ada umatnya Tidak ada umatnya Masa saya dengar Sampai ada orang yang Kerja di Krakatau Still Orang Kristen Kalau mau ibadah minggu Di antar pakai base Keluar ke daerah Ini kok seperti Bukan Republik Indonesia lagi Negara kita ini apa? Negara Republik Indonesia Bukan negara agama Tidak boleh ada kekuatan Satu golongan tertentu Untuk menindas Golongan yang lain Tidak benar Ada dominasi Masyuritas Siapapun punya Hak yang sama Warga negara di sini Andaikan situ Ada seorang Kristen Ada orang Hindu Membuat tempat itu Ibadahnya Piarin Negara tidak melarang Agama pun tidak melarang Alkisah di zaman Nabi Suatu saat pernah Nabi berjalan Dengan rombongannya Nabi meminta Menghentikan sumah rombongannya Supaya turun dari ontanya Sahabat bertanya Ada apa ya Rasulullah Apa jawab Nabi Pelankan terpakan ontanya Kenapa ya Rasulullah Di sebelah ada gereja Lagi ibadah Jangan sampai terpakan orang ini Dan ontanya Mengganggu orang yang lagi ibadah Di gereja Inilah Islam Muhammad Inilah Islam yang sejadi Bukan dengan pemaksaan Merusak Nabi juga menerima Dulu ada agama Sebelum Nabi Muhammad Ada agama Kristen Ada kaum Kristen Nasrani Nabi tidak pernah melarang Dan itu juga ajaran Tuhan Yang tidak boleh itu Menyembah batu Tapi bukan orientasi Tuhan Seperti yang diserangkan apa Kalau seseorang itu Tidak pakai hukum Tuhan Akan terjadi apa Ketidakadilan Penindasan Jadi selama itu Seorang Kristen Juga dia menggunakan kitabnya Tuhan Ya mau gue buat Enggak usah terlalu gerah Kan negara ini berkembang Sekarang di Celgon Ada orang non muslim Apa Anda mau larang Disitu tinggal Kan gak boleh Dimana tempat Siapapun warga negara Mau etnisnya siapapun di Indonesia ini Mau berpindah tempat kemanapun Dia tetap warga negara Dia satu saudara Jadi perbedaan etnis itu Bukan untuk Mensekat-sekat kehidupan Tapi apa Jadikan wacana Keindahan Seperti dalam Al-Quran Allah mengatakan Aku ciptaan manusia berbangsa-bangsa Itu apa Supaya bisa saling menyayangi Mendekat Bayangkan aja Kalau satu dunia ini Semua orang Arab Bosan Anda mungkin hidup Bayangkan kalau satu dunia ini Semua orang Melayu Bosan Anda hidup Justru Indonesia ini Punya kekayaan yang hebat Banyak suku-suku Jadi kemana kita tempat itu Ada perubahan Ada keindahan Ini rahasia Tuhan Jangan Anda mau satukan Jangan Anda merasa Mau dominasi Suku sayap lebih hebat Tidak ada Semua suku baik di mata Tuhan Begitupun juga agama Dalam Al-Quran aja Umat Nasrani Diterima sama Allah Barang siapa umat Nasrani Mereka yang mesti Punya Tuhan Mereka yang percaya Di hari akhir Dan dia memberikan Amal soleh Dia akan menerima Dari Tuhan mereka Dan janganlah bersedih Itu dalam surat Al-Baqarah 62 Kenapa Kok sekarang muslim ini Seperti ketakutan Ini yang membangun Gereja itu Di Cilgon Saudara kita sebangsa Dan emang dia Beriman Kristen Kok dilarang Inilah Kiai-kiai Saya minta itulah Hidangan Islam itu Yang teduh Hidangan Islam Mohamadi Anda seorang Kiai Ulama itu Pewaris Nabi Harusnya apa Mencerminkan Nabi Akhlak yang baik Kalau Nabi aja tadi Turun dari onta Tidak ingin mengganggu Ibadah seorang Kristen Yang di gereja Kok Anda Melarang Kuar-kuar Satu lagi Saya ingin menjelaskan Gimana Islamnya Nabi Muhammad Nabi tidak terikat oleh Satu agama Nabi menerima Semua agama Ada kisah Suatu saat Datanglah rombongan Seorang Nasrani Dari Najran Datangkan ketemu Nabi Di Masjid Nabawi Pada saat itu Hari Minggu Harekom Nasrani Yang dari Najran Minta izin kepada Nabi Muhammad Izinkan saya mau Ibadah hari Minggu Kata Nabi silahkan Mereka beribadah Di Masjid Menghadap Yerusalem Nabi mempersilahkan Kalau kita mau Dihormatin orang Hormatin juga Kalau kita mau Dihormatin diri kita Hormatin hak orang lain Nabi tidak memaksa Dikasih di Masjid Untuk beribadah Mereka ke Masjid Inilah Islam Muhammad Jadi saya mohon lagi Aiki Aiki ini Semuanya yang ada di Indonesia Jangan ada lagi Sekat-sekat kebencian Perbedaan agama Jangan usah ketakutan Orang bangun gereja itu Tidak ada orang dari gereja Terus kuat jadi pelacur Itu yang kita khawatirkan Justru Perbuatan buruk Tempat ibadah itu Semah baik Dan suci Kenapa saya bilang suci? Karena tempat itu apa? Untuk menghadap Tuhannya Tidak ada orang datang Tempat ibadah Mau berpikiran macam-macam Atau kuat dari masjid Dari gereja Terus nyopet Tidak ada Jadi semua tempat ibadah itu baik Kenapa? Disitu dia akan mendekat kepada Tuhannya Begitu pun seperti tadi Ayat tadi yang saya bilang Tuhan aja toleransi Mereka akan menerima Pahala dari Tuhan mereka Dari surat Al-Baqarah 62 itu Kenapa Umat Isampo begini? Satu lagi saya mengatakan Saya mau akhiri Ini negeri republik Bukan negeri agama Setiap warga negara Punya hak yang sama Andai kan besok Ada orang dari Sumatera Atau dari Padang Pindah ke Jakarta Dia juga warga negara Begitu pun juga besok Orang dari NTT Atau dari Ambon Atau dari Papua Yang beriman Kristen Dia besok mau tinggal di Padang Atau di Aceh Dia juga boleh Warga negara Dan dia juga boleh Menjalankan keimanannya Tidak boleh orang satu Memasang agama Barang siapa yang memasang Satu agama Berarti apa? Anda belum dimasukin Tuhan Anda Karena Allah tidak memaksakan Satu agama Itu perlu dipelajari Hilangkan stigma negatif Kebencian Ketakutan dengan agama lain Dia juga beriman kepada Tuhan Kaum Nasrani Diagungkan dalam Al-Quran Dimuliakan Kenapa umat Muhammad benci? Itu aja mungkin Bagi saya Saya akan mencintai Dan menghormati Orang yang sujud di masjid Berlutut di kuil Atau berdoa di gereja Semoga Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala Merahmati Dan menyayangi Seluruh umat manusia Itu aja mungkin Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih